Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya Cara sinkronisasi jam di OpenWRT teman-teman Sebenarnya sih mungkin ada yang bertanya kenapa saya tidak pernah membahas masalah jam sinkron di OpenWRT ya Itu dikarenakan saya tidak ada bahan teman-teman Karena saya tidak pernah mengalami hal semacam itu ya Kalaupun ada itu cuma selisih sampai 15 menit Misalnya 2 menit, 5 menit Dan saya menggunakan OpenClass itu tidak ada masalah Semua dibabat teman-teman meskipun jam tidak sinkron ya Nah baik pas banget disini saya baru saja menginstall OpenWRT Yang jamnya masih ngaco teman-teman Jam 17.31 Sedangkan di TKP saya sudah jam 9.47 ya Bisa kelihatan disini teman-teman Nah baik ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tutorial ya Jadi saya berharap pada saat saya connect internet nantinya Mudah-mudahan jamnya tidak update sendiri ya teman-teman Nah baik saya akan connect dulu ke internet teman-teman Mudah-mudahan saja jamnya tidak langsung otomatis ya Sinkron Itulah harapan saya biar bisa lebih maksimal Apa namanya Tutorial ini teman-teman Saya cek dulu sini Saya sudah terkoneksi ke USB 0 Tethering ya teman-teman Ya pas banget disini jamnya tidak sinkron ya teman-teman Nah Bisa kita lihat disini ini adalah githubnya mas Pito Harari Yang sudah membuat script ya teman-teman Untuk sinkronisasi jam dan tanggal ya Seharusnya disini time ended ya Sama aja sih Di OpenWRT teman-teman Dan script ini ada 3 kontributor disini bisa kita lihat Mas Pito Harari, Mas Helmi, sama Mas Alkanet Jadi kita patut berterima kasih kepada mereka Sudah membuat script ini ya teman-teman Mempermudah kita untuk sinkronisasi jam Biar tidak bermasalah pada saat Konek ke internet atau konek ke tool inject ya Jadi yang bermasalah biasanya sih Nah ini baru saja Saya katakan ini langsung sudah sinkron teman-teman Jadi saya tidak ada masalah ya Tapi kenapa disini jam 8 Disini jam 9 Karena saya masih Menggunakan Timezone plus 7 teman-teman Harusnya di TKP saya kan plus 8 Tapi ya tidak ada masalah Tapi meskipun jamnya sudah sinkron Tidak ada masalah Saya akan tetap lanjut teman-teman Ini hanya buat teman-teman yang tidak sinkron ya Nah baik disini sudah lengkap sih sebenarnya Saya hanya memvisualisasikan melalui video ya teman-teman Nah teman-teman bisa jalankan script pertama dulu ya Disini ada install paket yang dibutuhkan Karena dikhawatirkan paketnya belum ada terinstall Akan tetapi jika menggunakan RSTB teman-teman Saya rasa aman semua ya Paket Wigate dan si URL sudah lengkap kok di RSTB Tapi tidak ada salahnya Kita langsung eksekusi atau coba Seperti ini dulu teman-teman Namun sebentar Saya terkoneksi ke internet Tapi tidak bisa melakukan update ya teman-teman Entah apa masalahnya disini Coba saya cek dulu di Koneksi sudah ya Kemudian saya coba kembali deh Kemudian saya paste dan jalankan lagi Ya sudah bisa ya teman-teman Mengupdate akan tetapi mungkin memang koneksi lagi bermasalah di TKP saya ya Sepertinya agak lambat teman-teman Nah baik kita sambil nunggu update selesai Apa OPKG update selesai Kita langsung kesini teman-teman Jadi disini ada paste command di bawah untuk memasang script jam SH Jadi ini ada dua cara Bisa menggunakan widget dan bisa menggunakan si URL teman-teman Nah saya pilih yang menggunakan widget saja ya Ini belum selesai Kita tunggu sampai selesai ya Jadi disini saya menggunakan AP Edition Rep22 teman-teman sebagai bahan ya Nah baik disini sudah up to date ya paket URL-nya Makanya tidak ada proses penginstalan Nah langsung saya paste saja disini ya script tadi Kemudian saya enter Dan kita tunggu lagi proses download ya Ke GitHubnya mas Pito Nah disini sudah 100% selesai ya teman-teman Nah untuk mengaktifkannya Kita scroll ke bawah ya teman-teman Nah disini ada cara nih Masukkan command di bawah ke lusi sistem startup lokal startup Atau bisa langsung dipaste di file rc.local Itu jika menggunakan file manager atau menggunakan terminal teman-teman ya Nah baik disini saya akan menggunakan lusi saja ya Jadi yang ini kita copy Kemudian disini kita masuk ke sistem Kemudian ke startup teman-teman Kita leave dulu disini Kita ke startup Kemudian local startup ya Nah disini ada exit 0 Kita harus taruh scriptnya di atas exit 0 teman-teman Jadi jika tidak ada space disini Tinggal beri kursor kemudian enter ya Nah disini sudah ada space kosong Kita paste disini teman-teman Nah disini perlu diperhatikan nih Yang membuat sinkronisis jam ini berhasil Itu karena melakukan sinkronisasi ke bug yang dituju teman-teman Jadi misalnya teman-teman menggunakan sim card apa saja Dan bug apa saja Silahkan diisi disini teman-teman Anggap saja ya bugnya google.com ya Nah seperti itu misalnya teman-teman Kemudian kita save Kemudian di reboot Akan tetapi jika tidak mau di reboot atau di restart Ini bisa langsung dijalankan di terminal Masalahnya ini kan di local startup Berarti ini hanya dijalankan pada saat startup Atau di restart teman-teman Jadi jika ingin menjalankan tanpa di restart Tinggal copy script ini ya Bersama dengan bug di belakangnya ya Kemudian di paste di terminal teman-teman Itu langsung bisa jalan ya Kemudian paste disini ya Kemudian enter Nah disini bisa kita lihat Ada proses ya berjalan Coba kita lihat teman-teman Nah disini ada Sepertinya masih ada masalah ya Di jam sh.line 96 Sepertinya masih ada masalah nih Kita abaikan saja masalahnya Dan kita coba lagi ya Nah betul Ini ada Until Nah seperti itu teman-teman Intinya ini sudah bisa ya Ini sudah bisa Nge-set time to Agustus Sampai jamnya juga Sama ya 54 Titik 30 detik Sama disini 54 juga Jadi sudah bisa langsung Sinkronisasi jam ke bug yang di 7 Teman-teman Seperti itu Ini masalah error ini Mungkin lagi di Fix ya Karena ini juga ada Sistem update teman-teman Nah jika ingin update Disini bisa Mengupdate Menggunakan Perintah ini ya Dan Saya tambahkan lagi Disini malah ada Ini teman-teman Keterangan untuk Opok Telkomsel Silahkan tambahkan Port 443 Di belakang Bug Contohnya seperti ini ya Oh nah seperti ini Katanya teman-teman Nah bisa kita lihat Disini Tanda update berhasil Kemudian Ya sudah itu aja ya Informasinya Seperti itu Intinya Cara menjalankannya Seperti itu teman-teman Jika tidak ingin di restart Tinggal jalankan di terminal Secara langsung Seperti ini Disini juga langsung Muncul ya Jam .sh Set time to Berarti dia langsung Set time ke Jam disini teman-teman Jam yang tertera disini Jadi seperti itulah Cara Menjalankan Sinkronisis jam Buatan mas Pito Hari-hari Sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman Terutama Mas Pito Mas Helmi Sama mas Alkanet Sudah berkontribusi Membuat script ini Untuk teman-teman Yang kesulitan Dalam Sinkronisis jam Di OpenWRT Sedangkan Di saya Tidak Ngaruh sih Karena Saya tidak Mengalami hal Semacam itu Teman-teman Saya menggunakan Trick apa saja Tetap saja Selalu sinkron Entah kenapa ya Mungkin TKP saya Memang TKP Apa ya Anti-error sinkron Mungkin ya Ya mungkin Seperti itulah Oke terima kasih banyak Saya rasa cukup Sampai disini teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai disini teman-teman Terima kasih.